Terima kasih telah menonton 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 Menurut saya Terima kasih telah menonton 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 Nah, ini kan akan memberikan kontribusi, kesejahteraan kepada orang tuanya. Kemudian kita anak anurhaka yang datang. Harapan kita yang normal, bahwa seorang anak akan memberikan kontribusi, paling tidak membantu adiknya kuliah, membantu adiknya sekolah, dan lain-lain. Nah, ini harus kita tingkatkan bagaimana caranya sarjana-sarjana itu lebih banyak di kota Medan. Supaya tumbuh. Ini juga menunggukan perpertumbuhan. Sekaligus juga mengurangi kesenjangan sosial. Antara si kaya dan si miskin. Oke, Bang. Untuk meningkatkan atau menambah kualitas dan kuantitas sarjana, saya bilang adalah sekitar 15 persen. Untuk warga kota Medan ini ditingkatkan jadi 25 persen atau 30 persen dalam 5 tahun. Padahal problem mereka kuliah ini, kuliah ini kan macam-macam ada, Bang. Ada faktor ekonomi, memang nggak ada duitnya. Itu bagaimana solusinya? Cenderung tidak ada uangnya. Faktor ekonomi. Maka diberikan beasiswa. Oh, beasiswa. Kepada mahasiswa-mahasiswa kota Medan ini, diberikan kesempatan kepada mereka. Hal seperti inilah yang seharusnya dibangun. Jadi, kalau saya dan Pak Ustadz Hidaya itulah mudah-mudahan kami sepakat, bahwa pembangunan sumber daya manusia ini lebih baik daripada pembangunan. Lebih baik ya, bukan tidak sama sekali. Lebih baik kita tingkatkan dibanding pembangunan infrastruktur dan yang lain. Oh. Pembangunan sumber daya manusia. Waktu saya jadi ketua KNPI saja, saya mampu membiasiswakan pengurus KNPI itu. Asal saya di wakil-wakil kota, saya nggak mampu membiasiswakan anak-anak. Anak-anak kita yang ada di kota Medan ini. Dengan sumber pendapatan daerah yang begitu berlimpah ruat. Banyak sekali. Kemudian sumber APBD-nya juga besar. Nah, lah kontribu ini hampir. Masa sih kita nggak bisa memberikan kontribusi kepada anak-anak kita. Anak-anak kita ini sekolah. Target abang lah. Target abang dalam lima tahun berapa yang harus dilahirkan sarjana selama lima tahun ini? Nah, pemerintah kota Medan harus mampu memberikan kontribusi, membantu mereka menjadi sarjana. Berikan dia siswa. Uang kuliahnya, Kak. Dan lain-lain. Berapa ribu mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dari Pemko Kota Medan? Pemerintah Kota Medan. Kan harus kita ukur nanti. Tapi semangat itu harus kita sampaikan kepada masyarakat. Itu yang paling, kalau dari saya itu yang paling penting. Cuman ada problem juga nih, Pak. Biasanya kan setelah sarjana, kayak inilah sekarang ini ya. Problem mahasiswa yang sudah sarjana ini kan kemudian mereka mau cari kerjanya? Sulit. Sulit gitu kan. Nah, bagaimana Pemko Medan menyikapi ini? Artinya ini namanya sarjana intelektual ya? Sarjana apa namanya? Iya. Ustaz kan begini ya. Harapan kita setelah dia menjadi seorang sarjana, anak-anak kita ini mampu mencari pekerjaan. Mampu mencari pekerjaan. Minimal dia mampu mencari pekerjaan. Kalau harapan kita lebih baik, mampu membuat pekerjaan baru bagi orang lain. Misalnya membentuk semua usaha, UMKM, dan lain-lain. Kan banyak usaha-usaha sebenarnya yang bisa mandiri dilakukan oleh anak muda. Para sarjana-sarjana ini harapan kita mempunyai pikiran yang lebih bulas. Sehingga dia mampu memberikan kontribusi kepada saudara-saudaranya yang tidak mempunyai kesempatan. Misalnya tidak punya kesempatan untuk menganyam pendidikan yang lebih baik. Yang bisa. Apa? Kalau dia mencari pekerjaan, oke. Kan sudah ada. Ini kan ada keterbatasan banget. Di pabrik, atau di kantor, atau di apa. Dan ada program yang kedua dari Abang. Ya, bagaimana mereka bisa menciptakan peluang kerja. Sehingga mereka bisa menyerap tenaga kerja. Problem utamanya kadang-kadang ketika kita masuk melalui usaha, UMKM lah, ada beberapa kendala yang kita alami. Abang kan sudah orang usaha lah dari kecil dan apa. Nah, mulai manajemennya, mulai sertifikasinya, mulai modalnya. Nah, ini gimana nanti? Kalau Abang nanti jadi ini gimana? Itu yang harus kita permuda. Kita harus memang permuda. Yang mau perizinan, mau permodalan, banyak kan skim-skim yang harus dilakukan. Yang sumur ada, berikan kemudahan kepada anak muda itu untuk dapat bantuan permodalan. Kemudian kita juga akan membantu mereka memasarkan ya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Tentunya pemerintah, kalau kita menjadi pemerintah, kita harus membuat regulasi yang memungkinkan rakyat kita, masyarakat kita. Itu yang harus kita lakukan. Kebertiakan namanya kepada rakyat yang kita pimpin. Oke, melihat mulai dari Ustadz Hidayat, Hidayat Tutor, Bang Rido ini memang fokus ke menyelesaikan kemiskinan. Bukan menyelesaikan kemiskinan ya. Kalau kita dikatakan bisa menyelesaikan kemiskinan, mengurangi rentang jarak antara yang kaya dan si miskin. Dengan cara penciptakan lapangan kerjaan dan pendidikan tadi. Dan pendidikan tadi. Menifatkan pendidikan. Kita bicara target, karena aku lihat fokus kemarin itu di situ tadi. Mungkin dari peta atau bacaan dari abang memang kok kondisi atau masalah Sumatera Utara itu memang diseputari itu dia, Bang. Iya. Apa targetnya, Bang? Lima tahun ini kira-kira pengurangan itu lah. Kalau dari program abang tadi bagaimana membina UMKM, baru kemudian memberikan beasiswa kepada mahasiswa sehingga sarjana mereka bisa menciptakan lapangan kerjaan sendiri. Dalam jangka lima tahun ini target program abang visi-misinya itu lima tahun ini seperti apa pengurangannya itu? Harapan abang lah dengan kerja kerjaan. Kita emin ya, kan sesungguhnya beasiswa itu udah banyak ya yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan lainnya. Nah, kita juga sebagai pimpu pemerintah kota Medan, ya harus berani juga mengalokasikan dana dalam bentuk beasiswa seperti itu. Harus berani. Sama dengan pemerintah pusat ke depan, ya kan memberikan makan siang gratis. Gratis, ya. Kenapa kita tidak berani memberikan misalnya vitamin gratis kepada masyarakat. Ya. Kan kita harus berani mengambil sikap itu. Mensinergikan pikiran pemerintah pusat dengan pemerintah kota Medan. Kan begitu. Kalau mereka akan makan gratis. Kalau kita cuma vitamin gratis. Plus ditambah vitamin gratis. Vitamin gratisnya kepada masyarakat. Kan bisa. Kita lupasikan. Salah satu cara, kan. Kan dengan adanya sinergisitas antara pemerintah ini nanti. Misalnya makan gratis dan lainnya. Ini kan meningkatkan pertumbuhan. Pasti, kan. Ada uang yang akan bergulir di masyarakat. Untuk membuat makan gratis itu dari mana. Siapa yang ngerjakan. Kan harus UMKM. Maka butuh. Betul ya. Maka butuh. Tunggu ya, bertunggu ya UMKM di bidang makanan dan lain-lain. Nah inilah yang harus kita support. Pemerintah harus men-support. Berarti dari sisi program makan gratis sinergis. Kemudian Medan sendiri menciptakan program vitamin gratis. Vitamin gratis. Vitamin gratis ini apakah dalam bentuk Hermon nanti akan diserahkan pelakunya ke UMKM. UMKM yang ada. Biar ini bersama-sama. Maka ini kan kita berharap pertumbuhan ini bersama. Tidak hanya yang kaya sudah kaya bertambah kaya. Tetapi yang miskin dibiarkan. Tidak ada keberpiakan. Maka kita harus berpihak kepada orang yang tidak mempihak. Supaya dia bisa menjadi kaya. Itu kan berharap banyak orang kaya di kota Medan ini. Supaya banyak juga pertumbuhan. Dan bisa merata pertumbuhan itu. Setelah pertumbuhan merata maka akan terjadi stabilitas keamanan. Tidak ada lagi mungkin nanti pagar jalan di tengah malam dan lain-lain. Sudah kenyang. Sudah kenyang. Tidak mungkin dia membawa pagar rumah orang. Sudah lagi ngurus warapan. Suarapan kita. Ini saling berhubungan. Berhubungan. Kalau dulu di Masa Ordi Waru trilogi pembangunan katanya kan. Pertama adalah stabilitas keamanan itu dulu kan. Pertumbuhan. Kita harus menolong pertumbuhan-pertumbuhan. Terakhir ya. Yang tinggu besar itu orang-orang tertentu saja. Akhirnya. Pemerataan. Tak sempat pemerataan. Nah ini lagi pemerataan. Nah ini yang kita harapkan terjadi pemerataan. Tadi kita cerita politik program ini. Ini masyarakat warga Kota Medan ini ingin tahu. Abang dulu ini kecilnya bagaimana? Bandar lah itu suarapan. Lumayan lah. Kalau baik. Sebenarnya baik. Tapi ada sedikit dunggil ya lah. Cuma ada dulu rupanya orang tua. Abang ini ayah-awan atau kalau masa kita ini lebih dekat ke emak atau lebih dekat ke ayah? Apa yang di Medan ini? Apa yang menjadi inspirasi bagi orang tua itu? Sehingga itu tetap sekarang ini amal pegang lah gitu. Kalau saya sebenarnya lebih apa ya? Persoalan kehormatan dan harga diri. Saya lebih mau kehilangan kekuasaan daripada kehilangan kehormatan dan harga diri. Biarlah. Karena kekuasaan ini bisa hari ini dapat, besok juga dapat. Hilang. Hari ini hilang, besok bisa dapat. Tapi enggak. Kalau kita tidak hilang antara diri dan kehormatan. Kawan pun hilang itu. Orang tak mau berkawan sama kita. Karena rupanya kita pecunggang. Orang tak mau berkawan sama kita. Itu ya tuh. Jadi pegangan abang ya. Itu dapatnya dari mana? Filosofi itu. Ya orang tua. Dari yang wakil-wakil. Dari bapak, dari mamak juga. Dari yang saya pernah melakukan yang diagak orang enggak masuk akal melawan sesuatu hal. Itu mamak saya yang bilang, kau dulu enggak punya apa-apa. Sekarang kau punya apa-apa. Tahu kau yang paling mahal di dunia. Dari mamak saya. Mereka itu usianya 8 tahun 2015. Kira-kira 9 tahun yang lalu. Udah meninggal. Belum. Sampai sekarang masih hidup. Sampai tahun 87. Kira-kira 78 usianya. 22 ini masih? Enggak. Yang orang tuanya laki-laki udah meninggal. Mamak saya itu bilangkan gitu mamak saya. Oh lawan itu enggak deh. Lawan. Sampai sekarang bagus aku itu. Karena dia merintahkan. Lawan itu. Harga diri dan kormatan itu harus dijaga. Dia gitu. Berarti. Mbak itu. Sangat. Saya akan ikuti apa yang cakap dia. Karena enggak ada orang tua atau mamak yang ingin anaknya ke jurang. Apa pun kata mak. Pasti itu yang terbaik. Karena dia lalu hidup dari saya. Dan dia melahirkan saya. Jadi saya enggak mau melawan apa yang dia suruh. Dia suruh tabrak itu ke tabrak. Karena saya hargit. Dia tidak akan mau membawa kita ke hancuran. Itu orang tua. Kalau kakak gimana pak? Sini semua. Maksudnya orang Medan atau kebihan? Sini. Orang Medan di. Pemimpu Medan penggawih. Oh. Anak-anak. Berarti ini Medan banget. Nanti kalau kata-kata di Jakarta ya. Iya. Saya lahir di Medan. Berser di Medan. Untung di Medan. Anak-anak juga lahir di Medan. Oke. Ini bang pilkada ya nih kan. Ini sebenarnya ngobrol sama Bang Ridho ini. Namanya topo pemuda. Orang Medan asli. Sejarah Medan dia paham. Sejarah jerakan pemuda dia paham. Tidak sampai ini butuh setengah jam. Satu hari dua SKS gini. Ini kan pilkada nih Bang Serentak. Nah harapan abang lah ini. Bepada masyarakat kota Medan. Kemudian ke stakeholder pemindu. Bagaimana jika pilkada ini. Dan kira-kira menurut apa. Imbauan apa warga kota Medan. Kira-kira seperti apa Pak? Ya pilkada ini kan sesuatu yang harus kita lakukan. Untuk memilih para pemimpin. Regulasinya itu lima tahun sekali. Arapah saya kepada masyarakat. Gunakanlah hak ini. Dengan riang gembira. Lihat. Tokoh yang mau menjadi calon. Yang akan kita pilih. Percayakan kepemimpinan kota Medan. Kepada orang yang baik. Yang benar. Yang menurut kita. Layak dan mampu. Kita bukan mencari. Pemimpin yang mencari pengalaman. Hari ini masyarakat disubuhkan. Calon-calon pemimpin. Lihat track recordnya. Apakah ini calon pemimpin yang mencari pengalaman. Atau. Ini calon pemimpin yang sudah berpengalaman. Nah. Bapak-bapak. Kakak-kakak. Abang-abang. Ibu-ibu kami. Adik-adik kami semua. Percayakanlah kepada orang yang sudah berpengalaman. Saya pikir itu. Pengalaman itu adalah guru yang berharga. Yang sangat berharga bagi kita. Jangan dikasih kepada orang yang mencari pengalaman. Dan mau coba-coba. Mau coba-coba. Saya pikir itu. Yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Mudah-mudahan. Pengalaman yang ada kepada pasangan. Hidayatullah dan Yashiri dulu di sini. Kami kebetulan ini ya. Punya pengalaman. Menjadi. Apa ya. Mengurus. Menguruh-nguruh pemerintahan. Saya pernah menjadi wakil ketua DPR dan lain-lainnya. Pak Hidayatullah juga seperti itu. Sampai ke DPR RI. Itu adalah pengalaman-pengalaman berharga. Yang tak diniliki. Ya. Mungkin pasangan yang lain. Itu salah satu nilai bagi kami yang berdua. Selain dari adanya perbedaan ceruk. Suara. Antara saya dan Pak Hidayatullah. Pak Hidayatullah dengan. Ustadzannya saya ini orang yang nasionalis. Sekaligus religi juga. Dan tentu ini merupakan semua hal yang saling melengkapi diantara kami. Mudah-mudahan dengan saling melengkapi ini. Pemerintahan Kota Medan jika dipercayakan kepada kami. Akan lebih baik kita kelola. Semuanya bermuara kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dan kebaikan Kota Medan. Yang kita harapkan bersama. Saya pikir itu. Terima kasih Bang Yasir Rido. Atas waktunya. Mudah-mudahan Bang Yasir Rido sehat dan sekses selalu. Seluruh doanya dijabah oleh Allah SWT. Amin. Merdeka. Merdeka. Terima kasih telah menonton!